Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Riman Gaming Oke akhirnya kita mencapai 200 subscriber teman-teman Dan bulan ini pertempatan juga daerah saya upload 6 kali ya Jadi mungkin agak banyak setahunan channel ini juga Oke sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Untuk teman-teman yang sudah support saya, sudah subscribe saya Saya senang sekali, akhirnya bisa mencapai 200 ya 200 subscriber Ya kedepannya saya berharap bisa channel ini bisa berkembang jadi lebih baik lagi ya Membantu banyak orang juga Lalu juga ya semoga kontennya sudah jadi lebih baik jauh Dan membantu kalian semua ya Soal game, soal apapun kalian bisa tanya ke saya Pasti saya jawab Lalu kalian bisa juga komen soal game apa yang ingin kalian bahas atau game yang kalian gak ngerti ya Oke Kayaknya kalau saya bisa sampai 200 subscriber Makasih banyak teman-teman Ya semoga nanti bisa 1000 subscriber lalu bisa dimonetize Ya agar saya juga lebih semangat lagi Untuk menjalankan channel ini ya Tinggal 800 lagi teman-teman Oke Temanya hari ini ya main Minecraft aja kali ya Saya bahas tentang shader lagi Sekaligus membuat apa ya Membuat Saya sudah siapin sesuatu sih Oke Langsung kita lanjut aja ke gamenya Yuk Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Oke teman-teman Terima kasih sedikit showcase tentang itu ya Perbandingan kalau pakai shaders dan tidak pakai shaders ya Bedanya jauh banget kalian bisa lihat sendiri Saya rekam gameplay putih saya beberapa Dan tadi ada tulisan 200 subscriber itu ya Dua nya agak susah sih bikinnya jadi kelihatan gak kayak dua Tapi ya saya sangat bersyukur Akhirnya bisa sampai ke 200 subscriber ini ya Terima kasih banyak teman-teman Jangan lupa Saya tetap minta dukungan dari kalian agar saya bisa lebih semangat lagi bikin konten kedepannya Oke Kita bahas ke pembahasan berikutnya Jadi Beda jauh banget ya Pakai shaders dan tidak pakai shaders Dan Kalopun kalian tidak pakai shaders yang mau original pun itu pakai itu sih RTX Jadi VGA kalian harus ada RTX nya Baru Bisa gambarnya seperti ini ya Tapi kayaknya itu Gak tau ya Saya kurang ngikutin Kalau yang Video saya tentang RTX itu Bulan 7 kalau enggak 8 Agustus atau enggak Juli itu Masih beta ya Gak tau kalau sekarang sudah alpha atau mungkin sudah jalan ya RTX nya Jadi kayak gitu Yang paling Kelihatan jauh sih air dan ini ya Cahayanya Shedownya ini kelihatan Beda jauh banget ya Seperti yang sudah saya tunjukkan Di showcase sebelumnya Di gameplay footage saya Aduh jatuh Saya jatuh Gawat Tapi tidak penting Oke Yang mau saya bahas itu Saya mati dulu aja Yang mau saya bahas dulu Dulu itu settingnya aja Kelihatan bagus banget ya airnya Ini kayak Unreal Engine ya Yang ke 3 4 Oke Jadi cara setting shaders itu gimana sih Kalian masuk ke video setting Lalu kalian klik shaders Nah Kalian pastikan ini sudah terklik ya Yang bagian Sheders yang kalian download Harus dalam bentuk .zip Tidak boleh kalian unzip ya Lalu kalian klik yang shader option Nah ini kalian bisa lihat Disini ada profile ini ya Ini kebanyakan shaders pasti ada ini ya Jadi ini kayak menentukan low medium high ke ultra Ini semakin tinggi Bahkan pasti semakin bagus ya Tapi fps kalian pasti menurun Kita contoh aja ya Ini kan ultra Kalau kalian lihat di Pojok kiri atas itu fps saya 25 ya Coba kalau kita ganti Shedersnya itu Menjadi low Nah setiap kali kalian mengganti Setiap kali kalian mengganti Pasti ini ya Pasti akan ada kayak loading sedikit Nah kalian bisa lihat Di pojok kiri atas saya sekarang Menjadi 40 lebih ya fps saya Tapi kalian juga bisa lihat Perbandingan gambarnya Yang paling jauh kelihatan itu sebenarnya Lightningnya ya Lightning dari matahari ini sendiri Lalu Tekstur dari air ini Yang paling kelihatan sih Menurut saya Jadi naik 20 Ya 15an lah Jadi kalian Masuk kesini aja High juga bisa Tapi yang paling tinggi ini Biasanya ultra Gitu ya Lalu kalian juga bisa sih Kalau mau kostum sendiri itu Kalian on off in Kayak gininya ya Kayak reflexingnya Kayak Ambientnya Dikurangin audio off in gitu ya Tapi menurut saya Itu Tidak pengaruh Kalau kalian Cuma matikan 1-2 Fitur gitu Tidak akan terlalu Pengaruh terlalu jauh ya Untuk fps kalian Yang paling jauh itu Ketika kalian High-in semua ya Atau kalian low-in semua Itu paling jauh kelihatan ya Kalau kalian cuma ganti 1-2 sih Tidak akan pengaruh Lalu Yang paling penting sih Sebenarnya untuk saya Aders ini Ini ya Kita masuk video Saya tinggal lagi Order ya Fps nya ini Harus kalian nyalain ya Jadi ini sebenarnya Awalnya itu off Jadi kalau kalian Mau Melihat Fps kalian seberapa Kan kelihatan Kadang lag itu Kalian tidak tahu ya Tapi kalau kalian lihat Fps ini Pasti kelihatan jelas Kalau dibawa 30 sps itu sudah Males ya Oh ya Dan satu lagi Seders ini Kelemahannya juga Kalian loadingnya lama Jadi loading awal Di Masa main crash itu lama Lebih lama Lalu kalian juga Bisa Rawan crash ya Jadi kalau kalian Main lama gitu Di atas Satu jam Dua jam gitu Pasti bakal Suatu kali itu Pasti Crash ya Jadi pastikan Kalau kalian pakai Siders itu Lebih sering save Dan quit ya Atau save aja Lalu Lebih kayak Kalau Dibawa di Gabul Fps Mendingan Jangan dipaksain deh Kalian low in aja Saya juga Beberapa kali Memaksakan gitu Ultra ini Jadinya ya Crash Crashnya itu Bukan karena Mode nya ini Crashnya itu Karena yang lag Jadi di force close Gitu ya Seperti itu Jadi kalian Sesuaikan aja Setres ini Gampang sih Jadi kalian tinggal Setting Ya kayak tadi itu Ultra Ultra low itu aja Sudah cukup Kalau kalian setting Satu-satu Yang kalian matikan Lightning Nyalah Kalian matikan Ini Nyalah Kalau satu Tidak mengaruh Jadi sebaiknya Mending kalian Otak otak Di Ini aja Option Video setting Bagian ini ya Jangan lupa yang kiri Paling bawah Kanannya itu Bagian profilnya Ini kalian otak Atik aja Antara low Sampai ultra Gitu aja sih Paling gampang Oke Kayaknya Ini aja Yang saya bahas Yang saya bahas Soal shaders Kayaknya sudah selesai Soal shaders Mungkin berikutnya Saya akan lebih ke Gameplay Ya Intinya hari ini Tentang perayaan Ya Perayaan akhirnya Bisa Mencapai 200 subscriber Dalam setahun Oke Kayaknya Videonya Sampai disini aja Oke Terima kasih yang sudah nonton Terima kasih yang sudah Support saya selama ini Yang sudah support saya selama ini Terima kasih banyak teman-teman Oke Kita jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya